Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan Medan ini? Ya Bang Halis, Jaya, di Jakarta ada Idrus, ada Bambang, ada aku Dan di Medan ada satu lagi nih, kawan kita untuk berbicara pada pagi ini Yaitu Mbak Irna Minauli Nah, begini kemarin itu, di minggu lalu ya Di Medan Tunggu dulu, tunggu dulu Rory Sebelum aku tengok tertip kali sih hari-hari ini ya pagi ini mukanya ya Ada Irna di sini Karena belum rokok Karena kita kan Pasti bagaimanapun ini ada terjadinya perubahan perilaku ya Ya, betul Abang kan tahu, aku kan selalu jaim Jaga iman, jaga iman, bukan jaga iman Ya, heran aku negoknya kan tertip, dia satu persatu Sebetulnya aku tertip, hidup aku Cuman ketemu abang kan jadi gak tertip Dari dulu itu Oke, jadi begini Minggu lalu Kita mendengar seorang tokoh di Sumatera Utara Tokoh yang boleh dikatakan kontroversial Tetapi Orang mengenalnya sebagai orang yang pemurah Dia bernama Haji Anif Ya, dan Everybody knows ya Semua orang tahu siapa dia Tetapi di balik itu juga Orang juga mengenal dia bukan hanya sebagai orang pemurah Juga ada Ucapan-ucapan atau katakanlah sebutan-sebutan mirip Dan itu sempat aku bertanya dan aku diskusikan dengan Bang Noem Hayat dari Radio Australia Dan kami berbincang Karena dia adalah teman daripada Bang Hanif Berbincang waktu itu kenapa Bang Hanif itu pernah dikatakan dengan istilah Godfather Nah kemudian Tanpa dipikir-pikir Nah orang berpikir bahwa Godfather itu ada konotasi jelek Seakan-akan menguasai dunia hitam Padahal tidak begitu sebenarnya Kita lihatlah pada waktu Bang Hanif itu kemudian dibawa ke masjid Kalau dia salah itu di Asri ya Pak Ya, ya, ya Kemara Asri Kemara Asri ya Begitu luar biasanya Orang yang mengantarnya, yang mengiringinya Padahal pada saat itu Kita masih dalam keadaan COVID Kenapa orang datang? Berarti ada semacam kecintaan, ada semacam kekagungan Nah itu Membuat Kita berpikir Bahwa orang-orang yang dikatakan Protagonis atau antagonis Itu sama sambutkannya di masyarakat Ya, jadi orang yang baik Disambut dengan Dengan gempita Dan orang yang antagonis juga disanggut Dengan gempita Nah inilah perangkat satu fenomena Karena itulah pada hari ini Kita ajak Pak Irna Untuk berbincang Berarti Bang Halis bisa memperkenalkan Siapa ini Teman abang ini Pak Ya Ya, selamat pagi semuanya ya Jadi perlu saya tegaskan Bahwa Mbak Irna Yang sengaja saya undang pagi hari ini Beliau adalah Direktur daripada Mina Uli Konsultan Saya gak tau Ini orang apa dia nih Irna nih ya Ada urutannya Minah Uli Kalau Irnanya Oke lah Bisa kita bayangkan Dia dari Sumatera Barat Ataupun dari Dari Medan Asli kan Tapi adakah Bau-bau Mina Ulinya ini kan Arah-arah ke Selatan Tapi nanti kita tanya lah Nanti sama Irna Jadi Sampai hari ini Yang sepanjang saya tahu Dan saya kenal Mbak Irna nih Dialah merupakan Seorang Psikolog Yang mandiri Yang berani Untuk membuat Suatu lembaga Konsultan Hampir semua Perusahaan Mengapakan Kepada Irna ini Untuk mengapakan Assessment Atau penelitian Assessment Recruitment Kali ya Kita kembali Kepada tadi Pertanyaan hari Setelah saya kenalkan Tentang Irna Irna tadi Kalau kita bicara Tentang Godfather Godfather ini kan Bicaranya kan adalah Masalah Macam Kekuasaan Begitu ya Ini kan adalah Dari kelompok Sosial Yang menggelarkannya Apakah memang Godfather itu Ada Kalau dari Sara psikolog Dan siapa Dia itu Kalau kita lihat Misalnya dari Teori Maslow Dari Hierarchy of Needs Jadi kalau kita Lihat misalnya Perjalanan hidup Seseorang Termasuk The Godfather Tadi Itu kan Pasti diawali Misalnya Katakanlah Secara umum Para preman Itu Basic needs Dulu kan Yang dia cari Mereka mungkin Memalak Untuk dapat Sekedar makan Untuk memenuhi Kehidupan Sehari-harinya Jadi pertama Dia adalah Keinginan Untuk memenuhi Kebutuhan Fisiologis Nah kemudian Mereka meningkat Untuk kebutuhan Safety-nya Makanya mereka Mulai kemudian Bergabung Dengan kelompok-kelompok Yang lebih kuat Misalnya ya Nah disitu Makanya Biasanya mereka Akan punya Organisasi Dimana mereka Bisa mengidentifikasikan Diri Dengan kelompoknya itu Dan mereka Merasa mendapat Backingan Mendapat dukungan Dengan apapun Yang mereka Lakukan Nah kemudian Mulailah Pada fase Love and Belonging Jadi mulailah Mereka kemudian Berkumpul Kemudian Mulai Berteman Bersahabat Merasa Terkoneksi Satu sama lain Gitu ya Dan biasanya Katakanlah Kalau pada Kelompok-kelompok Ini Mulailah Mereka juga Mungkin punya Offer Misalnya dengan Banyak orang Karena ingin Membuktikan Kemampuan dia Gitu Nah terutama Ketika mereka Masuk ke Tahap keempat Self-esteem Ini loh Saya Gitu ya Saya potong dulu Saya potong dulu Artinya Kalau kita katakan Bahwa mereka Itu Orang-orang Yang disebut Dengan Terman Apakah itu Mencari Jati diri Atau Ada perilaku Yang lain Yang Mendorong Dia Untuk menjadi Hal yang demikian Pada dasarnya Itu tahapan Mungkin Katakanlah Kalau kita Ilustrasikan Mungkin Pertamanya Dia Memalak Orang-orang Di toko-toko Misalnya Secara personal Pribadi-pribadi Tapi kemudian Dia merasa Oh ternyata Kalau saya Sendirian Itu Kayaknya Saya kurang Aman juga Mungkin Saya bisa Lebih Dikonfrontir Sama Kelompok Lain Maka Kemudian Mereka Mulai Bergabung Dalam Satu Organisasi Tertentu Kemudian Mereka Merasa Aman Dalam Kelompok Itu Mereka Mengidentifikasikan Diri Kelompok Ini Misalnya Orang Sudah Gemeter Misalnya Jadi Kalau saya Membagikan Bencuk Preman Kalau kita Ambil Ada Preman Jahat Ada Preman Baik Pada Dasarnya Tidak Ada Yang Baik Tapi Nanti Ada Tahapannya Saya Terbalik Saya Terbalik Mbak Saya Harap Pada Dasar Tidak Ada Jahat Semuanya Baik Nanti Tahap Akhir Aktualisasi Diri Itu Mungkin Betul Bang Jadi Pada Satu Yang Mencapai Aktualisasi Diri Dia Menjadi Baik Baik Jadi Kelutuan Maslow Tadi Jadi Kalau Saya Bisa Tambahkan Sedikit Tadi Menarik Ada Mau Mencari Identitas Ada Sudah Jadi Saya Nyambung Bicaranya Jadi Ada Preman Preman Ceritanya Kan Ada Dua Sisi Preman Itu Pada Saat Dia Menjadi Preman Dia Bisa Berfungsi Kepada Orang Orang Yang Terasa Amannya Terganggu Jadi Dia Bisa Melindungi Orang Itu Jadi Ibaratnya Kalau Saya Orang Pertanian Itu Ada Predator Jadi Predator Itu Ada Hama Yang Memakan Tanaman Sehingga Ditaruh Hama Yang Lebih Besar Lebih Kuat Untuk Menghantam Hama Itu Sehingga Tanaman Itu Aman Jadi Ada Fungsi Preman Itu Melindungi Orang Orang Di Sekitar Jadi Orang Menjadi Orang Baik Sebenarnya Kalau Enggak Orang Ini Diganggu Saya Kasih Contoh Contoh Yang Konkret Saya Pegang Perusahaan Saya Ditubaskan Banyak Dara-dara Yang Rawat Termasuk Medan Terakhir Nah Itu Sampai Saya Bilang Preman Itu Gampang Hitung Preman Sehingga Pendagang Merasa Tidak Aman Nah Kalau Mereka Pengen Aman Mereka Harus Menunjuk Seseorang Yang Lebih Tinggi Untuk Melindungi Mereka Nah Itu Akhirnya Orang Itu Menjadi Bisa Dipakai Apabila Telah Membuktikan Dirinya Mampu Untuk Mengamankan Daerah Di Kira-kira Gitu Itu Satu Kondisi Seperti Kalau Misalnya Tadi Dibilang Baik Itu Tadi Mungkin Maksud Dengan Kak Irna Ini Yang Masalah Akhir 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 Dia Sudah Bagaimana Memberi Kepada Orang Supaya Ada Kepuasan Betul Bang Mereka Menjadi Agak Berbahaya Ketika Mereka Pada Tahap Empat Self Estim Mereka Disitu Mencari Respek Mencari Perhormatan Dari Orang Lain Sehingga Ketika Ada Orang Yang Mengganggu Harga Diri Dia Mereka Akan Membunuh Akan Melawan Melakukan Ketidak Kekerasan Itu Cuma Untuk Melunjukin Bahwa Aku Tidak Boleh Harga Diriku Diganggu Tapi Ketika Ini Sudah Dilewati Dan Mereka Mencapai Self Actualization Disinilah Mungkin Mulai Mereka Punya Keinginan Untuk Menjadi Diri Mereka Yang Sebenarnya Mungkin Disini Yang Ishak Katakan Bahwa Pada Dasarnya Mereka Baik Sehingga Kemudian Mereka Menjadi Baik Kembali Jadi Ada Semacam Katakanlah Pertimbangan Dalam Diri Dia Dosa-dosa Aku Sudah Banyak Mungkin Bentar Lagi Aku Akan Meninggal Maka Aku Harus Membalas Kejahatan Yang Aku Lakukan Sebelumnya Dengan Kebaikan Kebaikan Jadi Penyeimbang Jadi Kalau Kita Lihat Dari Teori Freud Misalnya Antara Ego Dan Super Ego Misalnya Pada Dasarnya Mereka Ini Mempunyai Dorongan Dorongan Desakan Impuls Impuls Keinginan Untuk Berbuat Jahat Untuk Melakukan Kekerasan Misalnya Tetapi Misalnya Katakanlah Kenapa Mereka Kemudian Menjadi Sangat Termawan Karena Beberapa Banyak Di antara Mereka Mempunyai Super Ego Yang Kuat Karena Mereka Misalnya Punya Nilai-nilai Agama Yang Bagus Sehingga Disinilah Kemudian Sering Terjadi Konflik Antara Dengan Super Ego Makanya Ego Yang kemudian Menjembatani Menetralisir Saya Mau Menceritakan Tentang Pengalaman Artinya Apakah Konopasinya Klemen Atau Tidak Jadi Suasana Karena Kita Di rumah Tidak Enak Cari tempat Kumpul Begitu Kan Begitu Pada masa Era itu Tempat Kumpul Kumpulnya Adalah Bioskop Misalnya Kan Begitu Kalau Sekarang Kan Itu Kan Kave Nah Di bioskop Itu Kita Kan Bekumpul Rame-ame Kawan Kawas Disinilah Naluri Robin Hood Keluar Bukan Naluri Yakutanya Seperti Di Jepang Kan Begitu Nah Ini Naluri Robin Hood Orang Misalnya Orang Misalnya Mau beli Tiket Kita Antrikan Tiket Pada Zaman Dulu Pake Antri Mau beli Tiket Jadi Kita Merasakan Ada Orang Selalu Minta Tolong Sama Preman Itu Itulah Bahasa Tapi Dalam Intinya Preman Yang Kami Rasakan Itu Orang Orang Baik Jadi Saya Sedikit Apa Dengan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Irna Tadi Kan Begitu Begini Bang Mari kita Lihat Dari segi Tata Bahasanya Preman Itu Kan Berasal Free Men Bahasa Inggris Tidak 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 Kepada Dirinya Sendiri Betul Bahwa Dia Bisa Do Something Ini Macam Apa Ini Survival Of The Fetus Perjuangan Orang Kecil Yang Ingin Berbuat Sesuatu Yang Mungkin Kurang Beruntung Dan Dia Merasa Bahwa Dimana Tempatnya Di Dalam Sosial Ini Masa Sosial Dimana Tempat Dia Ada Orang Yang Menjadi Pengacara Dan Lain Dia Tidak Tau Menempatkan Dirinya Karena Mungkin Ada Keterbelakangan Atau Kekurangan Pendidikan Nah Dalam Beberapa Hal Kita Lihat Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Premat Itu Langsung Diidentikan Dengan Kejahatan Begitu Banyak Kawan Kita Aku Juga Punya Banyak Kawan Yang Premat Semua Rata Itu Semua Punya Nurani Yang Bagus Penuh Dengan Pemikiran Dan Mereka Matang Abang Halis Mengatakan Dulu Zaman Zaman Kita Masih Kecil Itu Premat Itu Kita Ngeri Di bioskop Nah Aku Waktu Masih Kecil Masih SMA Jadi Aku Kalau Nonton Malam Itu Di Medan Bioskop Masih Ada Yang Ngeri Bioskop Nah Itu Kalau Kita Masuk Nanti Di Sudut Sana Dekat Dua Tiket Nampak Yang Gayanya Ngeri Disitu Kawan-kawan Kita Akhirnya Jadi Kawan Juga Abang Masih Ingat Mungkin Barangkali Embrek Ada Anduar Kongo Itu Kan Namanya Sangat Dikatakan Pada Waktu Periswa G30 SPKI Kan Dia Banyak Membutuh Tapi Ketika Aku Ngobrol Aku Tidak Mendapatkan Rasa Ngeri Tidak Takut Aku Mendapat Rasa Nyaman Jadi Mungkin Kalau Kulihat Itu Bisa Dibagi Dua Ada Satu Preman Tingkatnya Sudah High Artinya Seperti Al-Kafun Maka Dibilang Good Father Mereka Pake Otak Jadi Mereka Menggunakan Otak Untuk Mengkoordinir Preman Kampung Jalanan Menjadi Benar Cara Kerja Sistematik Jadi Mereka Tidak Lagi Liar Jadi Contoh Aku Kasih Contoh Pribadi Pada Setelah Pindah Kemedan Pegang Perusahaan Di Medan Jadi Kepala Di Medan Itu Banyak Daerah-daerah Pasar Yang Kita Tidak Bisa Masuk Itu Peremannya Luar Biasa Jadi Akhirnya Kita Lose Kehilangan Keuntungan Dan Kejualan Begitu Besar Di Daerah Termasuk Misalnya Kusebut Aja Pancur Batu Peringkan Sukara Medan Sebagainya Dulu Gimana Yang dilakukan Dulu Aku takut Mereka Dilawan Pakai Aparat Negara Begitu Aku datang Aku datang Berteman Aku Dengan Mereka Sama Kayak Kita Berteman Dengan COVID Jadi Akhirnya Cari Yang Induk Yang Mereka Punya Otak Mereka Koordinit Kita Bayar Bulanan Untuk Mereka Untuk Supaya Kita Bisa Jualan Nah Ini Artinya Mereka Menutilize Orang-orang Yang ada Di Sekitarnya Untuk Bekerja Benar Supaya Nggak Diganggu Jadi Win-win Saya Altyazı Terima kasih.